I'm dying. This is a wonderful run. Come with us to Lama, Lama. Pelati Timnas Vietnam, Park Hang Seo, mengamuk timnya diremehkan sejumlah wartawan Vietnam jelang leg 2 final Piala AFF 2022 kontra Thailand pada Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023 malam WIB. Park Hang Seo mengatakan Timnas Vietnam cuma butuh menang 1-0 di leg 2 final untuk menyegel gelar juara Piala AFF 2022, sehingga rasa pesimistis mesti dibuang jauh-jauh. Semalam, Vietnam menjamu Thailand di leg 2 final Piala AFF 2022. Skuad Golden Star julukan Vietnam diunggulkan meraih kemenangan. Selain karena bermain di kandang sendiri, Vietnam juga turun dengan skuad terbaiknya. Hal itu berbeda dengan Thailand yang tidak diperkuat terhasil dangda karena cedera, dan sejumlah bintang lain macam Chanatip Songkrasin, Manuel Beer dan lain-lain. Terbukti Vietnam sanggup unggul lebih dulu lewat sundulan Muyen Tien Lin pada menit 24, memanfaatkan umpan silang Kengo Chai. Skor berubah 1-0 dan bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kelengahan di lini pertahanan Vietnam dimanfaatkan betul pemain-pemain Thailand. Lewat asis Tiraton Bun Matan, Thailand membalikkan kedudukan lewat gol-gol dari Poramet Archvirai pada menit 48 dan Sarah Yuen 63. Beruntung di menit 88, Vietnam menyamakan keadaan lewat sepakan kaki kanan Vufantan. Skor berubah 2-2 dan bertahan hingga laga usai, skor 2-2 ini sangat merugikan Vietnam. Sebab, leg 2 final piala AFF 2022 akan dilangsungkan di markas Thailand, yakni Stadion Tamasat, untuk menjadi juara, Vietnam wajib menang atas Thailand atau bermain 3-3 dan seterusnya. Sementara Thailand, skuad gajah perang cukup bermain 0-0 atau 1-1 untuk meraih gelar juara piala AFF 2022. Kami cukup menang 1-0 untuk juara piala AFF 2022. Mengapa Anda, wartawan Vietnam, begitu pesimistis, tegas Park Hang Seo. Ada tim yang kuat dan lemah, namun tak ada tim yang sempurna. Kami akan melakukan yang terbaik, tutup pelatih yang menjalani pertandingan terakhir bersama tim Nas Vietnam di Stadion Maidin.